Masya Allah, ulama besar, ilmunya luar biasa, orangnya wari, ahli bahas kitab Al-Hikam. Ahli bahas kitab Al-Hikam, tiap Jumat, Ba'dal Jum'ah, di pondok beliau, di rumah beliau, beliau buat kajian kitab Al-Hikam, disiarkan langsung di channel Youtube beliau. Pertanyaannya, kita-kita ini orang NU, nyimak enggak ini? Kita ini yang NU, nyimak enggak ini? Kalau ketuanya bahas Al-Hikam, kitanya ini anak buah, nyimak atau justru enggak? Jawaban saya, coba dilihat, yang nonton Youtube beliau berapa? Nah, nanti kelihatan. Yahusnudhun saya, Ustaz Rofiq, nonton mewakili murid-muridnya. Ya, para guru nonton mewakili murid-muridnya, kemudian mengajarkan. Kalau saya enggak sekedar nonton, Alhamdulillah. Sangking senangnya saya, sampai saya hadir ke sana. Nawa itu ta'alum, niat betul-betul belah, belajar. Karena ilmu itu warisannya kakek saya. Warisan kakek saya adalah ilmu. Saya nasab, Alhamdulillah, harus disyukuri. Nasab nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau enggak punya warisan ilmu, kan cuma nebeng nasab. Ya, cuma nebeng nasab. Betul mulia, tapi ya nanti ngisin-ngisin ini. Nasa PAP kok enggak pinter, kan begitu ya. Alhamdulillah dulu yang bawa Islam ke Indonesia, kakek-kakek saya, leluhur saya, dari Hadromut, begitu kata sejarah. Baik ada yang langsung dari Hadromut ke Aceh, ya, terus sekarang jadi Sumatera, sampai akhirnya masuk pulau Jawa, dengan santun leluhur saya menebarkan Islam di Indonesia, dengan ilmu menebarkan Islam di Indonesia, dengan perdagangan menebarkan Islam di Indonesia, yang tadinya mayoritas di Indonesia itu jelas, belum kenal Allah SWT. judulnya dulu belum ada Islam di sini. Betul atau betul. Yang ada animisme, dinamisme. Ini sejarah Islam di Indonesia. Animisme, dinamisme. Masuklah para ulama, yang tidak dibantah oleh sejarah, bukan ulama dari Mekah, bukan ulama dari Madinah, bukan ulama dari Mesir, tapi yang paling utama, ulama dari Hadromut. Sehingga sekarang menjadi tempat yang paling diziarahi ulama-ulama tersebut di Indonesia, yaitu Wali Songo. Ya, jadi Wali Songo. Apa yang dibawa? Ilmu. Tidak bawa duit. Tidak bawa duit. Dan tidak bawa istri. Masa Indonesia tidak bawa istri. Para habbaib datang dari Hadromut itu bawaannya ilmu. Tidak bawa istri. Makanya di kalangan para habbaib, itu kalau dulu ya, zaman dulu. Kalau sekarang kan kita udah bukan WNA, warga negara Indonesia asli. Bukan A, asing. Bukan keturunan. Asli. WN, WNI. Tapi dulu nih, yang WNA, WNA, pendatang-pendatang yang awal, yang nebarkan Islam ke Indonesia, Indonesia juga belum ada kan ya. Yang ada baru kerajaan-kerajaan di Nusantara. Masya Allah, kalau nyebut orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan, dan misalnya, dengan sebutan Akhwal. Akhwal. Jamaknya Khol. Khol itu artinya, saudara kandungnya ibu, entah itu kakaknya ibu, entah adiknya ibu, itu namanya Khol. Maka disebut Akhwal. Itu loh, kalau bahasa Jawi ini pun, kita ini repot juga, bahwa sejawi, saya ada di wilayah Tangerang ini ya. Bukan nopon-nopon ya. Sedanten ini kincit. Kincit yang Jawi koknya. Mayoritas Jawi. Pak Lik. Buden apa? Bulek. Khol auk kholah. Maka dulu diajarkan, kalau manggil Akhwal. Akhwal itu paman-pamanmu. Sangking menunjukkan sama masyarakat dan keluarganya, datang ke sini, tinggalkan anak, tinggalkan istri, bawa ilmu. Ya, bawa ilmu. Bawa akhlak mulia. Alhamdulillah, ketemu dengan orang-orang di negeri ini yang memang orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang juga berakhlak. Hanya saja, belum ketempelan akidah islamiah. Ya, belum ketempelan akidah islamiah. Nah, orang dulu itu hebat. Kalau enggak sakti, enggak bisa jadi raja. Katanya loh ya, orang saya juga belum ketemu raja-raja zaman dahulu. Dulu itu kalau enggak sakti, enggak bisa jadi raja. Jadi kalau raja di Tanah Jawa itu paling sakti di Tanah Jawa. Nah, ketemu dengan para habaib raja-raja ini, kenapa? Itu perlu ditanyakan. Kenapa kok kemudian anaknya dinikahkan? Kenapa kok kemudian menikah dengan putri-putri raja? Apa memang ganteng seperti saya? Kan yang enggak, yang ganteng juga banyak. Orang ganteng banyak. Tapi kenapa raja-raja ini sampai menyerahkan keluarganya? Padahal jelas, itu para habaib membawa islam. Karena rajanya jadi muridnya. Dan masuk agama islam. Kenapa raja yang sakti mau jadi muridnya habib? Apa habibnya ganteng? Enggak, rajanya juga kan? Ganteng. Tapi begitu raja ini ketemu habib yang ilmunya luar biasa, yang solehnya luar, ya saya tadi paham. Itu enaknya orang yang punya ilmu. Sawang-sawangan mudeng. Lebih dukur. Dukun itu kalau ketemu dukun tahu. Wah itu ilmunya lebih tinggi dari saya. Jadi enggak pakai duel. Orang yang suka duel itu kan ilmunya masih rendah. Rendah. Yang rendah-rendah itu kan suka duel mulut. Nah itu masih rendah? Rendah. Jotosan. Rendah-rendah. Yang tinggi itu cuma lihat. Saya itu pernah lihat dua pecatur. Dua pecatur. Itu cuma duduk, lihat catur. Yang satu ngomong, kalah aku. Selesai. Lama ini kapan? Jadi enggak pakai main, cuma duduk, lihat ada papan caturnya, saling lihat ini. Sudah saya kalah. Penonton kecewa loh. Mainnya kapan? Ternyata sesama ahli catur main di sini, sudah saling memahami. Saling memahami. Itu orang alim. Orang yang punya ilmu itu begitu. Tong kosong, berbunyi, nyaring. Air beriak, tanda tak? Dalam. Kalau yang isinya antep, duk-duk antep. Kita kalau mau ngecek bangunan itu bagus atau tidak, gedroken saja lantainya. Tung. Ini berarti banyak yang enggak beres nih pembesiannya. Pembesiannya enggak? Enggak beres nih. Kalau pembesiannya rapat, kemudian campurannya benar, enggak akan dung. Enggak akan dung. Bunyinya seperti pek. Ya. Bukan dung. Bukan seperti kan? Kendang. Nah begitu lihat para habaib dan para masyayif. Karena yang datang juga bukan punya habaib saja. Masyayif juga. Non habaib, tapi yang ilmunya luar. Luar biasa. Habaib yang ilmunya juga luar. Luar biasa. Begitu lihat para habaib dan para masyayif. Raja-raja ini kemudian paham. Ini ilmunya tinggi. Maka nanya, gimana caranya saya bisa punya ilmu? Jawabannya gampang. jimat kalimau soto. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah s.a.m. Solat. Cuman begitu? Iya. Jadi ikuti masuk Islam berbondong-bondong yang tadinya animisme, dinamisme berubah menjadi orang-orang yang Islamnya luar. Luar biasa. Itulah sejarah singkat masuknya Islam ke Indonesia yang tidak boleh dilupakan. Kalau bukan karena jasa ulama-ulama yang masuk ke negeri ini, wallahu a'lam. Kita ini jadinya apa ya? Wallahu a'lam. Gak ngerti. Kita gak ngerti. Yang alhamdulillah jadinya seperti ini. Karena saya udah ke Jepang. Saya udah ke Hongkong. Saya udah ke Korea. Kalau ibu-ibu cuma lihat drama Korea, dramanya aja yang dilihat. Saya ketemu sama Korea aslinya. negaranya, orang-orangnya. Ketemu. Saya udah ke Taiwan. Saya juga udah ke Cina. Ke Cina ya ziarah saya. Di Cina kan ada makam sohabat. Ziarah sampai ke Cina. Ziarah ke Cina sama siapa? Lagi-lagi yang bawa ke Islam. Ya. Sampai rame pada ziarah di Cina. TKW Hongkong. Tenaga kerja wanita Indonesia yang ada di Hongkong. Nah TKW Hongkong ini kok mau ziarah kenapa? Karena TKW-nya N? NU. Kalau gak NU, gak mau ziarah. Paham maksud saya ya? Ya. TKW-nya N? NU. Saya masuk ke Taiwan. Masya Allah. Tablik Akbar. Di Taiwan. Yang datang ribuan. Saya kira tadinya itu matanya sipit-sipit. Ya. Apa orang Cina gitu ya. Begitu ketemu. Ah, podo wahi. Ternyata TKI Indo-Nesia. Dan ternyata TKI-nya orang N? NU. Bahkan saya dikawal Banser. Yang saya heran itu pakaian Banser kok boleh ya di negara orang ya. Luar. Luar biasa. Kok bisa? Resmi, Bib. Resmi diizinkan. Saya ke Korea juga begitu. Ya. Korea seperti itu. Jepang seperti itu. Kenapa di sana Islam belum tersebar? Jawabannya karena belum ada Habib dan Kiai yang tinggal di sana. Itu versi Habib Novel ya. Oh, kita kan boleh punya pendapat. Betul ya? Sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, ilmu di sana masuk. Mau bahasa Inggris, Jepang, Rusia, Jerman, Matematika, Fisika, Kimia. Jangan kamu kira Indonesia itu nok-ngonok gak pinter. Indonesia ini pinter-pinter ngalahkan yang lain. Ya, sampai Ainun Najib aja dipanggil Presiden. Suruh balik ke Indonesia. Warga NU gitu ya. Pinternya luar. Luar biasa. Indonesia ini ulama-nya pinter, ahli ilmu, Zohirnya juga pinter. Tapi kita, kita ini, saya ini kan dulu dari kecil ya. Kita ini suka kadang-kadang kan ya gumunan. Wah, nok Londo ki pinter. Awak idwe bodoh. Kan gitu ya. Teknologi milik Londo. Sekarang-akan seperti itu. Sekarang Indonesia produksi pesawat terbang. Londo neseng tu. Tuh. Kita orang pinter. Bukan orang bodoh. Masya Allah. Bohir pinter, patin pinter. Tapi pertanyaannya kenapa kok Islam di Jepang tidak berkembang seperti di Indonesia. Atau belum berkembang seperti di Indonesia. Padahal orang Jepang pinter, pinter. Islam di negara-negara inilah. Tapi di Indonesia, Malaysia, kok Islamnya luar? Biasa. setelah diteliti, karena negara-negara yang Islamnya maju, di situ pasti Habibnya banyak, Kiainya banyak. Habibnya banyak, Kiainya banyak. Banyak anak cucu Nabi Muhammad SAW yang berdakwah menyampaikan agama Islam dan juga banyak pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Muhammad SAW yang menyebarkan Islam. Sehingga Islam berkembang luar biasa. Nah, di sana kok enggak berkembang? Makanya perlu diekspor Habib dan Kiai ke Jepang dan sekitarnya. Jangan bawa istri. Iya, itu syaratnya kan begitu. Sejarahnya kan begitu. Dilarang bawa istri. Berjuang demi Nusa bangsa dan agama. Tinggalkan istri. Dan anak di sana cari ini beda maksud. Dulu kan enggak ada WhatsApp, enggak ada HP, enggak konangan. Sekarang Masya Allah. Cerama gini live streaming, tahu semua gitu ya. Semua orang tahu. Saya pengen kasih gambaran saja. Tapi kenapa ini Habib sama Kiai? Kalau sekarang gitu ya. Dulu kan Habib dan Masya kan Kiai belum terbentuk. Kiainya dari Indo-Indonesia. Masih dari Hadramut para Masya Kenapa ini para Habib dan para Masya dan para Kiai itu diterima? Da'wahnya diterima. Jawabannya sederhana. Al-ilm wal-akhlaq. Ilmu dan akhlak. Ilmunya luar biasa, akhlaknya luar, luar biasa. Ini ada cerita ya, cerita. Cerita itu percaya harus buat orang NU. Kalau gak percaya kebangetan orang N, NU. Kalau buat yang lain percaya boleh, gak percaya ya eman-eman. Ya eman-eman. Judulnya Karomah Wali. Keramatnya Wali. Muslim itu wajib. Wajib dia percaya ada namanya Karomah Wali. Akidah itu. Kalau gak percaya Wali punya Karomah itu bisa murtad. Kenapa? Karena sama dengan tidak percaya sama ayat Al-Quran. Karena di Al-Quran Allah ceritakan keramat-keramat para Wali. Di antaranya Karomahnya Sayyidatuna Maryam alaihassalam. Itu bukan Nabi, wanita. Keramat. Bisa dapat makanan. Bukan pada musimnya dan gak ada yang ngirimi. Dari Allah langsung begitu. Itu sudah ada di Al-Quran. Kemudian juga Ashabul Kahfi. Tidur 309 tahun. Itu namanya Karomah. Bahkan yang paling tenar Nabi Allah Khedir alaihassalam menurut sebagian ulama' dan ulama' yang punya pendapat ini bukan sedikit. Termasuk jumlahnya luar biasa. Mengatakan Nabi Khedir bukan Nabi tapi Wali. Karena itu disebut dalam Al-Quran hamba Allah. Ya hamba Allah. Dalam hadith hambaku salah satu hambaku di tempat pertemuan dua laut namanya Khedir atau Khedir. Sehingga ada banyak ulama' yang memfatwakan kalau Khedir wali bukan Nabi. Jadi kalau kita beranggapan Nabi Khedir itu wali berarti keramatnya luar biasa. Kemudian muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya orang sekarang lagi masih Metaverse Dunia Maya murid Nabi Sulaiman alaihissalam sudah bisa mindah tahta Balgis hitungannya setengah kerdip melek sudah sampai. Itu karamah yang luar biasa. Nah dulu para hambaib dari Hadramut ini kan dakwahnya ke India sama ke Indonesia. Indonesia belum ada masih ada kerajaan-kerajaan ya. Kerajaan-kerajaan tapi kita sekarang sebutnya Indo-Indonesia. Dulu lebih dikenal Jawa karena Sumatera-Jawa ini kan nyambung jadi satu konon hanya seperti seperti itu. Ke Jawa itu ya kesemuanya termasuk ke Kalimantan dulu orang Hadramut kalau bilang ke Kalimantan juga ke Ke Jawa Ke Aceh juga bilangnya ke Ke Jawa meskipun disebut Asih tapi bilangnya Ke Jawa karena Jawa lebih dikenal di Masa Lam Masa Lampo Nah ini salah satu Habib yang dakwahnya ke India Coba lihat Dakwahnya dimana? Di Alun-Alun Alun-Alunnya India Nah dakwah disana nyampekan ilmu Nih Habib Lihat ya Habib yang punya ilmu Jadi dakwahnya bukan gak ilmu dakwahnya ilmu ngajar caranya sholat caranya puasa ya caranya zakat mana yang membatalkan wudhu mana yang membatalkan sholat zaman sekarang ini kadang kita dakwah ngomong macam-macam tapi ilmu sholat gak dibahas makanya kemarin saya ceramah di Jakarta berapa minggu yang lalu saya bilang tolong sampaikan sama takmir-takmir masjid agar khutbah Jum'at dipersingkat kenapa seperti itu bukan alasan Corona karena alasannya banyak orang yang ngantuk ketika Jum'atan ya sehingga banyak orang yang tidur saat mendengarkan khutib sedang khutbah dan dia tidurnya tidak sesuai syari syariat sehingga wudhuknya bak batal kemudian bangun gak wudhuk lagi langsung sholat sehingga kalau dia tiap Jum'at tidur berarti tiap Jum'at gak pernah Jum'atan nah jangan-jangan kita jadi takmir nanti ditanya kenapa kamu khutbahnya panjang-panjang Jum'atan akhirnya orang pada tidur ya orang pada tidur nah sekarang ini duduk yang tidak membatalkan wudhuk ketika tidur itu juga sudah tidak dijelas dijelaskan belum lagi tidak dijelaskan ke masyarakat hati-hati kalau pakai airnya masjid untuk wudhuk dan yang lain sebagainya karena air masjid itu wakaf itu air wak wakaf maka israf itu hukumnya makruh untuk pribadi di rumah masing masing tapi kalau israf menggunakan air masjid hukumnya haram hukumnya ha haram berapa banyak orang yang wudhuk ya dia itu baso wajah bukan sekali dua kali tiga kali berkali kali kemudian buka kerannya bukan keran otomatis seperti di Mekah dan Madinah Mekah dan Madinah julur kentangan akhirnya baru keluar dan keluarnya kecil kita orang Indonesia kalau ke Mekah rojok bingung banyu ini kok gak metu-metu gitu ya airnya kok gak keluar keluar kenapa di Mekah di Madinah kita lihat mobil banyak yang kotor gak dicuci karena berpendapat nyuci mobil ini israf walaupun tidak haram kalau ke airnya sendiri tapi ini is israf saya di Arafah wudhu ditegur sama orang tua di samping saya Arafah dulu zaman dulu itu waktu saya umroh bukan haji waktu umroh saya buka keran di Arafah ala Indo Indonesia yang gak bener seperti saya loh ya kalau Indonesia yang bener lain Indonesia yang gak bener seperti saya ini masih budu budu ilmu buka keran budu ilmu buka keran saya buka kerannya kan Indonesia kalau gak banter gak mantep ya gak banter mantep nah itu wah joss itu joss itu kelihatan kalau kita memang ya tadi itu belum kena ilmu fikir belum belajar buka banter sebelah saya orang tua letus rift letus rift jangan israf kecilkan ya wah wali ya ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar ya begini ini amar ma'ruf nahi mungkar tak kecilkan karena itu air yang di arofah itu wah wakaf bukan air pri pribadi nah sekarang di masjid-masjid buka kerannya biantar belum dipakai setelah banjir ini gak milih ya nyembur airnya nyembur mantep baru wuduk wuduknya itu diterima saya tumpah-tumpah airnya yang seperti ini dalam syariat sebetulnya gak boleh tapi kurang yang menyampaikan dalam khutbah jum'ah dalam pengajian sekarang suka bahas yang gak penting gak penting ya sinetron dibahas bukan gak boleh bukan gak boleh cuman kan kurang penting yang penting bahas ilmu yang man yang manfaat karena al-ulama warathadul ambia warisannya nabi itu adalah ilmu nah ini dulu nih ada satu habib kan saya mau cerita habib yang di India tadi seramah merangkan sholat merangkan wuduk nah yang dengarkan ya wajar namanya jamaah ya jamaah ya seperti kita-kita ini loh jamaah pengajian kalau ustadnya bahas wuduk kan kita setahu wimeneh wimeneh udah tahu coba jenengan keleriboyo ke sidogiri kiainya yang bahasnya kalau fikir ya ilmu wuduk wuduk enggak dikit-dikit ma'rifah ma'rifah enggak yang diajarkan ilmu wuduk belajar ilmu wuduk fathul mu belajar ilmu wuduk dan seterusnya kenapa yang dipelajari ilmu wuduk ilmu sholat karena sholat adalah ibadah yang paling afdol setelah syahadat sehingga mempelajari ilmu sholat pahalanya pahala belajar fardul a'in bukan fardul kifaya kifaya sehingga belajar ilmu sholat pahalanya lebih banyak daripada belajar ilmu-ilmu yang lain makanya setan yang menghalangi kita belajar ilmu sholat dan wuduk setannya juga setan khusus begitu ada ustad habib kiai sheikh mengajarkan ilmu sholat ilmu wuduk setannya bekerja westau krungu turun sudah pernah dengar tidurlah ini habibnya kurang keren gak milenial ustadnya ini ketinggalan zaman zaman begini kok bahas wuduk zaman seperti ini kok bahas sholat sehingga kita jadi ustad ngikuti tren gak bahas wuduk gak bahas sholat jamaahnya gak paham wuduk gak paham sholat cek nanti kalau gak percaya apa saja yang membatalkan wuduk nyebut ngawur salah satu jamaah tapi kesian nanti kalau gak tau kan memalukan gak boleh kan ya itu kalau dibuat questionnaire saya pengen tau saja tolong nih disi ya apa saja yang membatalkan wuduk saya pengen tau masyarakat disini udah paham belum gak usah dikasih nama dijawab saja selesai nanti pulang ustadnya ngecek satu persatu bakal tau yuk Allah ternyata murid-murid saya belum tau yang membatalkan wuduk ini habibnya di India India ya bukan di Indonesia zaman dahulu kalah zaman dahulu kalah waktu ngajar begitu ya jamaahnya ya biasa deklu deklu nah disampingnya ada satu orang yang pamer kesaktian coba tuh kalau kita di alun-alun yang satu lagi ceramah yang satu pamer kesaktian yang rame yang mana ceramahnya bahas wuduk loh ya apalagi kalau apa namanya yang ceramah belum terkenal kalau saya kan lumayan rotok-rotok terkenal gitu ya rotok-rotok terkenal karena subscriber youtubenya juga apa banyak ya orang sekarang itu kan asal subscribernya banyak kan terkenal gitu ya padahal berapa banyak yang di bumi dikenal di langit di bumi di agung-agung kan di langit di daidak tapi berapa banyak yang majhul di bumi kalau ngetuk pintu rumah orang gak dibukai begitu kurungur suara dia lagi dia lagi gak dibukai ngomong ojek bilang lagi tidur kenapa melarat tingkat tinggi paling minta sumbangan paling minta ini udah bilang tidur bilang lagi pergi dan lain sebagainya gak dibuka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mereka itu ngetuk pintu gak ada yang mau bukai kalau mereka ngundang gak ada yang mau datang tapi orang yang seperti ini di langit dihargai luar biasa majhulun fil ardi ma'rufun fis sama di langit itu terkenal di bumi tidak dikenal tapi kalau kita ya wajar namanya orang awam mana yang dikenal itu yang lebih dilihat ya memang begitulah manu manusia gebiar itu menarik perhatian nah ini yang satu pamer kesaktian bisa terbang di alon-alon mabur ini nyata loh ya bukan apa namanya bukan film silat bukan film Avenger itu ya bukan nyata-nyata bisa mabur orang dulu tuh sakti-sakti kita ini zaman sekarang kan sangka gak isla sakti dibantu teknologi karena gak bisa sakti dibantu teknologi coba itu membangun borobudur mikir tidak sakti tidak bisa jadi borobudur kalau gak sakti gak bisa jadi borobudur gimana itu motongi batunya itu pakai apa saya lihat orang sekarang motong keramik saja setengah mati betul motong keramik satu setengah setengah mati suaranya yang ganggu satu negara bukan saat kampung mana saat negara terganggu suaranya tersebut motong keramik saking memengkakkan telinga yang luar biasa terus sekarang ini mau bangun peralatannya canggih ada drone bisa lihat dulu wah gimana ini struktur tanahnya bisa dites struktur tanahnya itu membangun borobudur ngetesnya bagaimana kok ya bisa kotaknya ya pas disitu ukuran batunya kok sama notonya bagaimana naikannya seperti apa kalau gak sakti gak bisa terlepas iman gak iman sakti gak ada kaitannya sama iman ya sakti gak ada kaitannya sama iman makanya jangan gumun sama orang yang sakti karena tukang-tukang sihir Firaun juga sakti sakti ini orang sakti kalau kata orang Jawa isomiber bisa terbang jujur ya kalau misalnya di satu lapangan saya lagi ceramah saya nih saya novel bin Muhammad al-Hidrus ceramah dengan penjengah penjengah sudah kita-kita ini saya ceramah terus di depan situ ada orang bisa terbang lihat saya atau noleh ayo jujuro lihat saya atau noleh noleh sebentar terus ditinggalkan Habibnya Habib ada heboh disana sebentar kan begitu ya noleh sebentar gak balik meneh marah nih Habibnya wajar atau gak wajar wajar sesuatu yang wajar makanya dulu waktu saya di pesantren itu guru saya ngomongnya begini kalau helikopter jatuh di lapangan situ jangan ada yang noleh ngajarinya begitu harus lihat guru gak boleh no noleh itu loh kiai adab dijaga gak ada judulnya santri datangi kiai jalan itu gak ada pesantren asli yang namanya santri datangi kiai berangkang betul kalau santri mau ninggalkan kiai berangkang mundur ya berangkang mundur gak ada santri kok berdilihat kiai depan kiainya sedingkodawuh nunduk menundukkan pandangan sekarang kita ini masya Allah masya Allah kita jalan kalimat saya bisanya ngucap masya Allah ilmu adab sudah jauhnya luar biasa lihat bagaimana mengajarkan adab pada santri-santrinya luar luar biasa hebatnya lihat di sidok kiri bagaimana adab lihat di lir boyo bagaimana adab ya lihat di pesantren pesantren besar bagaimana adab adab itu dikatakan sebelum ilmu harus adab adab dulu makanya Mbak Hasim sampai ngarang kitab ya adabnya orang-orang yang alim dan orang-orang yang cari il cari ilmu karena penting nih adab kalau gak ada adab maka kita jadi orang yang tidak beradab kan ngerinya luar luar biasa sabar miber tadi cerita miber saya gak rambung udah berapa menit naswadli itu udah 34 menit lama loh 34 menit itu kalau khutbah jumat itu jamaahnya udah tidur semua karena ini bukan khutbah jumat jadi ya gak apa-apa tambah dikit boleh ya soalnya saya belum ceramah belum baru menceritakan masuknya Islam gak Endo Indonesia yang bawa manusianya seperti apa kok jadinya seperti ini gitu loh ya subhanallah apa habibnya tadi apakah marah-marah sama muridnya enggak habibnya sakti apakah di alun-alun kemudian pamer kesaktian saat itu enggak yang dipamerkan ilmu tapi begitu ada satu orang ganggu orang cari ilmu menyebabkan yang cari ilmu buyar ya perhatiannya kacau barulah habibnya nunjukkan karomahnya ya kalau NU kan bukan sakti tapi karo karomah di Islam karomah bukan sakti kalau sakti itu dari hasil usaha kalau karomah itu hasil karunia ya karomah hasil karunia karomah kemuliaan yang Allah berikan kepadanya karomah itu bisa dicari tapi enggak bisa diusahakan cari bisa ilmunya akhlaknya amalnya tapi diusahakan dapat enggak bisa karena suka-suka Allah sehebat apapun kamu itu ibadah belum tentu punya karo karomah terserah Allah itu mau hibah karunia Allah subhanahu wa ta'ala habibnya waktu itu ngambil kelompeng teklek bahasa indonesinya apa ya kelompeng sama teklek itu susah sandal yang terbuat dari kayu kemudian dia atasnya ada karet ya bakiak ya bakiak bakiak kelompeng teklek kalau terompak kan masih kulit ya dari kayu ini kan khas zaman dahulu apalagi kalau di China di Jepang ibu-ibu sandalnya kayu semua kalau sekarang gak mau ya bu ya pakai teklek bu ya masih mau pakai teklek bu enggak gak tahu juga teklek itu apa itu ya zaman sekarang ini teklek tadi itu dipegang sama habibnya kemudian diajak ngomong tekleknya diajak ngomong tolong itu yang sakti itu pamer kesaktian kasih pelajaran suruh turun suruh turun tekleknya terbang marani yang mabur tadi kemudian persis di atas kepalanya nuduk pelan-pelan tuk-tuk-tuk sampai turun akhirnya yang terbang tadi ngaku ilmumu lebih tinggi akhirnya moro ngaji belajar Islam belajar sholat belajar wudhu belajar syah syahada jadi kamu kalau lihat ada habib gak iso mabur kiai gak iso mabur ya masayih gak iso mabur tampak gak punya kesaktian gak punya karamah bukan tidak punya tapi karamah sejati menurut ahlus sunnah wal jamaah adalah al istiqamah karamah sejati itu istiqamah istiqamah birul waliden istiqamah cari ilmu istiqamah sholat duha istiqamah baca yasin 41 kali tiap hari saya ketemu Mbak Umar Syahid rahimahullah julukannya Mbak Umar tumbuh semasa hidupnya biasa main ke rumah saya karena beliau cinta sama saya saya juga cinta sama beliau cinta itu kalau bertepuk sebelah tangan gak enak tapi kalau ketemu tangannya kan enak so remet-remetan ya itu namanya cinta kadang-kadang karena masa covid ini kan santri sama kiai santrinya merasa rugi kiainya merasa untung saya ini sebagai apa namanya ustad merasa untung kenapa gak ada yang ngeremet-remet tangan saya iya bilguluk cukup pakai hati pakai hati salamannya neng neng hati punya alasan kita ya tapi santri kan merasa gak gak mantap jabat tangan ini ada sesuatu sesuatu ini juga sunnah mushafah sunnah Nabi Muhammad s.a.w. tapi kadang-kadang kalau seribu yang jabat tangan di kapan pengajian ya apalagi kalau kita sudah tambah umur yang muda terlampau mencintai bersemangat bukan cuman jabat tangan ngeremet kemudian meluk terus ngambung itu nempel itu saya alami ya saya saya alami saking semangatnya Habib dipeluk kemudian dicium laneng laki kumisai kandil itu nempel terus gimana Habib ya jadilah Habib yang ber akhlak barokah insyaallah insyaallah barokah tapi setelah itu ya wudhu saya saya ketemu satu orang yang cinta izin cium tangan yaudah saya kasihkin cium tangan gak tau tangan saya dipegang diremet jempol saya dimasukkan mulutnya diklamuti wah itu buat saya gimana ya innalillah musib musibah tapi masuk tak tarik gitu kan ya ya berakhlak yauduh jadang rampung semoga cepat selesai ya mesem gak marah ya setelah itu saya cari bomb bensin cuci tangan pakai karbol paham kan ya saya jalankan syariat saya biarkan beliau jalankan syariat beli yang penting adab saya tetap saya pak saya pakai berupa semaksimal mungkin nah kalau kamu lihat ada Habib kiai masyai gak kelihatan keramatnya gak kelihatan keramatnya jangan kamu anggap gak punya karomah karena karomah itu di ahlus sunnah wal jamaah al istiqamah bisa istiqamah tetap Mbak Umar Syahid Mbak Umar tumbuh itu ya itu saya ketemu produk-produk ulama-ulama dulu Mbak Umar Syahid itu kalau bilang sama saya kalau ini rincangin Mbak Hasim satu kelas sama Mbak Hasim waktu ditermas itu satu kelas cuman bedanya kalau Mbak Hasim itu kelasnya di dalam kelas saya sukanya kelasnya di lapangan maksudnya Mbak Umar no Mbak Hasim sergap aku mbeling Mbak Hasim itu sergap buka kitab saya sukanya main main tapi orang dulu begitu walaupun main-main tapi merguru sama ulama besar ya barokahnya luar luar biasa Mbak Umar tumbuh itu seumur hidupnya gak pernah pakai sandal selalu nyeker ya tanpa alas kaki naik pesawat Garuda ya nyeker zaman dulu sering diundang sama presiden gitu ya untuk dimintain doa biar bangusannya adem negaranya adem berangkat dungo pulang ya nyeker nyeker dan beliau hebatnya ini cintanya sama NU luar biasa sampai di pacitan sana di rumah beliau bangun menoro yang bur terus buat sekolah sekolah NU sama beliau sekolahnya disumbangkan ke negara orang lain minta sumbangan sama negara Mbak Umar bangun kek ke negara luar biasa itu Mbak Umar Syahid 107 tahun baru wafat ya wafat umur 107 tahun berapa tahun yang lalu belum lama usia 107 meninggal dunia tidak pikun sekarang yang muda-muda ini kalau mau naik motor nyari kuncinya dimana bingung betul atau betul kuncinya mau nengti kuncinya nengti cari kunci keliling padahal dikantongi dikantongi dicari kemana-mana ini yang muda-muda muda-muda yang lucu yang ahli kacamata ngamuk-ngamuk bojo anak diamuk kacamata saya ditaruh mana ya padahal nempel ya dicari-cari udah kita ini ya bukan pikun cuman lalinan gak pikun tapi mudah lupa ya mirip-mirip sih ya namanya aja agak sopan mudah lupa Mbak Umar syahid Mbak Umar tumbuh 107 tahun gak pikun yang saya heran ini yang saya heran saya ceramah di majelis beliau di alun-alun pacitan di alun-alun pacitan jam setengah 2 malam itu saya ceramah jadi jam 1 baru ceramah memang daerah sono dulu ya dulu sebelum pandemi itu kan maulid dulu kalau maulid ya tuntas kalau kita ini kan maulid gak tuntas rebanannya yang banyak maulidnya hilang betul ya ya rebanannya banyak maulidnya hilang jadi sohibul simtuduror sohibul barzanji kalau ketemu kita kita ngomong saya baca simtuduror alah simtuduror 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 versi kamu itu yang kamu baca bukan versi saya berzanji juga begitu oh berzanji versi kamu bukan versi saya yang ngakai itu tabuhan reba rebanan yuh kheer kheer baik cuman beda sama beliau-beliau zaman dulu zaman dulu itu ya walaupun jamahnya ngantok yang dibaca ya berzanji tuntas walaupun jamahnya ngantok yang dibaca ya simtuduror tuntas walaupun jamahnya ngantok yang dibaca ya burda tuntas karena yang dicari bukan senengnya jamaah tapi barokah sampai kepada jamaah ngejer ngantok-ngantok turut-turut sementing barokah yang untuk komplit biar barokahnya lengkap begitu ya dari wali-wali Allah nah setengah dua saya ceramah yang buat saya heran setelah berapa bulan Mbak Humar itu ke rumah saya terus duduk beliau ngomong begini ceramahmu gak wengi kaya neng alun-alun apa saya udah lupa ceramah yang mana Mbak coba bayangin ya ceramah kamu di alun-alun waktu itu bagus saya nanya ceramah yang mana padahal waktu itu jam setengah dua malam saya ceramah saya duduk Mbak Humar di samping saya tidur di samping saya tidur ya kayak Gusdur ya Gusdur tuh dilihat orang tidur ternyata bisa denger kan begitu ya ini Mbak Humar tapi umurnya kan udah sepuh seratus tahun waktu itu tidur tapi beliau mendengar semua ceramah saya dan setelah ketemu saya berapa bulan kemudian ngomong ceramah kamu di alun-alun waktu itu yang malam-malam bagus saya nanya yang mana beliau jelaskan sengikilo dijelaskan sekarang saya ceramah disini kalau gak direkam saya nanya sama yang melek ini aku mau ceramah apa lalibib khutbah Jum'at keluar dari Jum'atan ditanya khutbahnya tadi ceramah apa mbuh gak tau kenapa melek-melek beskomat ya melek-melek sudah kok sudah komat ini fenomena zaman sekarang ya kita ini kan kualitas kita ya jangan dibandingkan Mbak Humar memang Mbak Humar kan orang yang luar biasa nah saya nanya Mbak ini contoh ya produk zaman dahulu produk zaman dahulu nyeker gak kelihatan sakti tongkat orang biasa gak mabur gak suka nebak-nebak orang gak suka ngeramal-ngeramal enggak ciri-ciri orang sakti yang asli suka pengajian ciri-ciri orang sakti yang asli suka sama ilmu ciri-ciri orang sakti yang asli suka sama orang yang jadi ilmu ciri-ciri orang sakti yang asli suka sama orang yang suka ngajarkan ilmu kenapa al-ilm ilmu itu al-ulam warat kutul ambiya para ulama pewarisna nabi dan nabi warisannya adalah ilmu makanya semakin sakti dalam arti yang benar akan seneng sama ilmu ini Mbak Umar saya nanya Mbak jenengan amalan ini pun apa mawun apa saja yang diamalkan kan saya penasaran saya itu dikasih Mbak Umar tumbuh satu ijazah yang belum saya amalkan sampai sekarang sebetulnya itu ijazahnya gampang doanya juga gampang dan itu dibutuhkan banyak orang saya simpen dulu lah nanti mungkin ya 2022 saya keluarkan maybe judulnya ijazah hutang saya banyak tapi belum saya amalkan kenapa saya amalkan ijazah yang lain dulu yang buat Mbak Umar tak simpen dulu Mbak Umar tuh lihat saya bangun bangun beli tanah hutang bangun hutang itu kan kesian terus dikasih gak minta saya itu saya tuh levelnya kalau sama ulama gak mau minta minta pakai mulut mintanya pakai hati tulung pakai hati bukan pakai mu mulut langsung mengu dikasih gitu mau nanti simak terus youtube saya yang belum subscribe segera subscribe nanti insyaallah kan ada notifi kasih masuk betul kan ya nah judulnya kan keli kelihatan nanti kalau ada ijazah Mbak Umar tumbuh itu baru akan saya sampaikan nanti larang punas hutang ini kan wajah-wajah banyak hutang ini apalagi ibu-ibu di belakang belanja namanya itu market yang digital digital itu ya masih dimasukkan keranjang gak dibayar-bayar di keranjangnya banyak belum di eksekusi betul kan ya macam-macam itu nah akhwani rahimah kumullah saya nanya Mbak Umar Mbak Umar apa amalan jenengan beliau nunjuk kita menjemuk syarif dikeluarkan nah ini majemuk syarif salah satunya ya ingkang putih Mbak yukabe seluruh isi majemuk syarif termasuk disitu ada baca yasin 41 kali baca yasin 41 kali saya nanya Mbak yasinnya dibaca berapa ya petang puluh siji 41 kali itu sekali duduk atau sehari yusak linggian nah kapan bacanya yuk bersolat isa dari mulai zaman nyantri sampai umur 107 tahun tidak pernah meninggalkan wirid baca yasin habis isa 41 kali itulah diai bawamu saya ini sarungan kopiahan wah onok sing salaman kita udah merasa ustad besar saya yasin gak apal yasin gak gak apal jangankan kok baca 41 kali sekali saja kalau diundang tahlilan gak diundang tahlilan gak pernah baca yasin untung para kiai dan habaib buat tahlilan kalau gak ada tahlilan itu yasin jiliran dibacanya kalau pas tadarus itu entah setahun ketemunya bulan berapa itu ya baru ketemu yasin untung ini ahlu sunnah wal jamaah indonesia buat tahlilan para habaib dan para kiai hadramut juga ada tahlilan sumbernya wali wali songok sehingga disana disini kalau ada orang wafat tahlil tiga hari tujuh hari empat puluh empat puluh hari jangan dibilang itu niru yang lain yang lain niru kita kalau kita niru nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya terakhir belum selesai ini baru ngukodima beri waktu saya sepuluh menit untuk menuntaskan apa yang mau saya sampaikan saya belum ceramah belum karena mau kesini ini perjuangannya luar biasa saya belum pernah mau ceramah itu ban saya yang beledus belum pernah baru mau kesini ini ban saya yang beledus itu ya mau ceramah ini berarti memang ceramah ini sesuatu yang luar biasa al-ajru al-qadril masyakoh ya pahala itu sesuai beban perjuang perjuangan dan bannya pecah cari ganti bannya gak ada cari ban yang bekas dulu yang kira-kira sama nah baru bisa jalan lanjut kesini makanya saya sempat ngomong saya mungkin tidak bisa nyampe sini nanti pagi-pagi saya kabari jadi biar ada persiapan alhamdulillah nyampe alhamdulillah nyampe jadi udah nyampe ya tak pol-pol kesisan rugi saya kalau gak pol ya tewas kesel gitu kan ya kalau ilmu yang manfaatkan na'udhubillah min min boleh lanjut dikit lanjut ilmu ini contoh ini nih NU bener ini saya ini pemirsa saya lagi di tempatnya NU kantor apa namanya ini rumah singgah rumah singgah ini yang buat rumah singgah dan yatim yaitu alfat dan NU jadi yatim-yatim disini suka sholawatan nah ini yatim yang suka sholawatan khas nahdodul ulama makanya banyak yang pake-pakean hijau-hijau syuting-syuting hijau-hijau biar kelihatan nah hijau-hijau ini N NU dan kita ini orang NU kalau keluar negeri gak suka bawa istri bukan gak cinta sama istri enggak gitu ya tapi menunjukkan perjuangan sejati itu siap meninggalkan anak istri diminusa bangsa dan tanah air serta utama agama itu dulu kalau sekarang jangan coba coba itu apa namanya perjuangannya berat kalau sekarang ya nah Mbah Umar 107 tahun amalannya seperti itu dan ketika saya nanya Mbah kenapa kok gak pake sandal jawaban beliau ya kedian gini dari dulu saya seperti ini waktu cari ilmu gak mau saya rubah kenapa disebut Mbah Umar tumbuh padahal namanya Umar Syahid tapi kok dipanggilnya Mbah Umar tumbuh karena beliau itu jualan tumbuh jadi ulama dulu itu ya kerja ya kerja ngajarnya hebat tapi gak pernah ngaduk kalau dikasih ya diterima itu syariat tapi gak pernah di hati berharap padahal siapapun kerja guru saya sampai wafat buka toko Almarhum Habib Anistiyah buka toko ya kulaan kalau kita lihat Habib Ali Kuitang Habib Abu Bakar Gersih itu orang-orang yang beker bekerja ayahnya Habib Syekh Solo yang wafatnya ayahnya Habib saya itu wafatnya sholat Jum'at jadi imam sujud yang terakhir ya sujud yang terakhir imam Jum'at imam Jum'at sujud terakhir carilah dalam kitab manakitnya para wali cari yang model begini saya belum ketemu meninggalnya sujud terakhir sholat Jum'at jadi imam ya jadi imam dan sudah ngomong nanti saya mau meninggal pamit sama keluarga dan teman-temannya minta maaf bukan sakit sehat bahkan udah nyiapkan imam pengganti nanti kalau terjadi sesuatu dengan saya kamu yang gantikan siapa itu Habib NU ya kan ya orang-orang pengamalannya amalan nahzadul ulama masya Allah kerja lamba Umar jual tumbuh saya nanya buat apa jual tumbuh mbak buat bangun masjid jadi beliau itu dakwah dari Sabang sampai Merauke jalan kaki pun dimohon mbak skap ya irian yowes sampai sana sampai ya jalan kaki ya kalau waktu naik kapal ya naik kapal tapi naik kapalnya kan jalan kaki begitu loh ya coba pikir terus nok nyebrang laut nyebrang laut numpak kapal numpak perahu mikir kok aneh aneh ya kebaca itu pola pikirnya kebaca kebaca paham saya paham paham walaupun saya belum sakti tapi paham kalau gak pahaman kan repot jadi ustad kan harus paham apa yang di hati pendek pendengar termasuk kaki udah gering-gingen gonta ganti paham ngerti banget ya sangat mengerti nah ekwani rahimu'ala ternyata mbak Umar itu di satu desa tinggal disitu cari tempat yang belum ada masjid disitu beliau mengajarkan sholat mengajarkan puasa ya Yesafina itu yang diajarkan mengajarkan ilmu fikir ya mengajarkan ilmu fikir dan tasawufnya dengan akhlak perilaku sehari hari sambil jualan tumbuh bangun masjid modal jualan tumbuh bangun masjid kalau dipikirkan gak jadi ya tapi ternyata ya jadi terus kenapa jadi terus karena yang bangun bukan mbak Umar tumbuh yang bangun Allah subhanahu wa ta'ala mbak Umar itu yakin kalau yang bangun Allah saya cuma jadi hambanya Allah yang disuruh bangun isoku dotolan tumbuh ya takdol nanti yang bereskan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita kan gak kagian mikir apa ya rampung apa ya iso mau sok cukup duit apa cukup apa bisa apa rampung kebanyakan mikir kenapa sombong karena kita merasa kita yang akan bangun bukan Allah subhanahu wa ta'ala karena ini merasa yang bangun Allah beres dan itu dilakukan selama 40 tahun stikoma sampai akhirnya sudah harus tinggal di rumah gak ngajar itu 40 tahun mujahadah dakwahnya maka tadi saya senang dari LDNU tadi bilang saya bagian keliling-keliling kampung itu yang keliling-keliling kampung gak dikenal gak dikenal ya itu kita-kita ini kadang kalau jadi pimpinan kan sudah dikenal yang di bawah kan gak dikenal itu banser yang di pojok siapa yang kenal apalagi banser kanan saya ini ini kalau gak di soteng gak ada yang kenal di kiri itu kan ya padahal ini perjuangan ngadek dari tadi istirahat di tempat itu masya Allah untungnya ada SOP kan ganti tapi kelihatannya ini gak diganti-ganti ini ini dikerjain sama temen-temennya wah masya Allah saya kan juga anggota banser juga saya punya pakaian banser saya pernah ceramah di pekalongan ya sama banser-banser saya bilang saya mau pakai jaket banser saya wah itu banser bisa ceramah cari di Youtube mungkin masih ada banser bisa ceramah emangnya banser gak bisa ceramah tawaduk saja ini ahli ceramah semua ini masya Allah tawaduk kalau ini kesini wah kita digeser saudara-saudara ini ilmunya mumpuni semua itu nah ikhwan rahimah siapa yang kenal pejuang-pejuang yang gak kelihatan ini siapa yang yang kenal karena gak minta balasan dari manusia mintanya dari Allah subhanahu wa ta'ala balasan manusia itu semasa hidup setelah wafat banyak yang lupa ya kalau udah wafat masih diingat itu berarti dibalas sama Allah subhanahu wa ta'ala memang orang-orang yang luar luar biasa terakhir Alhamdulillah satu jam kurang lima menit betul kurang dua menit habib kok tau ngarep kau ada jam jangan kamu kira saya sakti saya lihat jam di depan saya wah habibnya sakti enggak itu loh ada jam cuman saya kira-kira mulai ini tadi jam berapa agak-agak lupa gitu kan ya emang jamah ini mudah diakinkan Alhamdulillah husnudonnya luar biasa NU banget tuh husnudonnya luar biasa karena lapar ya betul sudah lapar lanjut dikit ya boleh ya terakhir tadi kan judulnya ilmu warisan nabi makanya saya lihat tadi Ibu Umar belajar ngajar ilmu gak ada pamer kesaktian enggak ada kalau tau sakti ya sakti enggak pamer pamer dulu di kudus itu ada Almarhum ya Habib Ja'far Al-Kaf Habib Ja'far Al-Kaf itu asli karomah asli karomah asli majudub kalau zaman sekarang banyak yang gaya-gaya majudub asli apa enggak ya Wallahu Wa'alam kita bukan orang yang bisa memastikan la ya'riful wali illal wali cuman kita hukumi pakai syari syariat gitu aja ya tapi kalau Habib Ja'far Al-Kaf itu asli majudub asli betul betul-betul asli karomah ciri-cirinya apa suka sama ulama suka sama ilmu suka sama pengajian saya itu gak ketemu beliau itu sudah sangat lama yang yang nger sama beliau kan masih sepupu saya dua kali yang nger itu sepupu saya dua dua kali jenengkan kalau tepang Habib Umar Mutohar nah Habib Umar Mutohar itu istrinya masih nak dulur saya dua kali nah adik iparnya Habib Umar Mutohar itu dulu yang nger Habib Ja'far kemana kemana-mana yang nger sudah lama saya gak ketemu karena Habib Ja'far termasuk muridnya kakek saya termasuk yang ngomong ini asli dulu kakek saya kakek saya wafat umur 93 tahun di Kudus nah lama gak ketemu sama Habib Ja'far terus Habib Ja'far itu ngomong sama nak dulur nak dulur saya dua kali sepupu saya dua dua kali gue ngerti novel novel kilom teramah rono-rono seneng aku kok bisa tau saya teramah beliau gak liat Youtube beliau gak update status kalau mbak-mbak mas-mas ini kan ahli update status beliau gak share-share WA kok tau ya suka ceramah dimana-mana dulu pernah wasiat sama saya Habib Ja'far Al-Kahf wasiat sama saya begini kalau pengen masyarakat ini jadi orang-orang yang baik bil makna ya gampang sebarno simtudurur ajak maulid kabeh ajak maulid jaksimtudurur waras kabeh ajak maulid betul ya diajak maulid betul waras kabeh subhanallah dulu itu masya Allah dikit-dikit kita dipitahkan dikit-dikit dipitahkan begitu amanat ini saya sebarluaskan tak suruh teman-teman ayo pedoh maulid dimana-mana ayo maulid dimana-mana Habib Syekh genjot solawat maulid kenceng-kencengan ya masya Allah hasilnya apa alhamdulillah ya sudah gak denger lagi orang bitah-bitahkan betul ya ada sih ada tapi sudah tidak dengerlah lagi betul kan ya kenapa diwaras berkat maulid orang dulu itu nasihatnya begitu gak banyak teori tapi praktek orang sekarang kebanyakan teori gak praktek praktek makanya ayo kita praktek praktek cari ilmu cari ilmu cari ilmu cari ilmu bukan cari yang yang lain karena nanti kalau wafat itu dalam kondisi cari ilmu termasuk suhada terakhir saya kemarin lihat video beredar ada satu modin kalau di Jakarta Bintaro Tangerang namanya modin juga bukan Amil kan nama keren biasanya apa itu bahwa itu penghulu itu cuma kerjaannya naif pekerjaannya enggak kalau modin itu kan di Jawa Tengah Jawa Timur lengkap mandikan janazah iya nikahkan iya ngimami masjid iya ya kalau mungkin sekarang itu di majid-majid apa namanya itu marbot gitu ya marbot sama mu'alim ya kalau lebih alim namanya mu'alim kalau di orang-orang Banten orang Jakarta mungkin mu'alim ya modin itu sama dengan betul mu'alim itu yang ngajari ngaji ya bisa ngimami mandikan janazah itu orang dulu ya mu'alim mu'alim merebutlah modin lah gitu aja ya gitu aja kok repot modin saya nyari bahasa indonesianya susah soalnya modin adalah seseorang dengan ilmu yang cukup dan dia paham tentang ilmu hukum agama dia bisa menikahkan dia bisa menyolatkan janazah dia bisa memproses janazah dari memandikan sampai memakamkan dia bisa nanti mentalkikan dia bisa sama cemih itu namanya mu'alim ada modin di malang sana namanya almarhum syafaat kalau gak salah tapi tanggungnya supaat atau apa gitu ya modin itu lagi mau nikahkan seseorang mau nikahkan seseorang subhanallah saat mau menikahkan itu dia nanya mau dinikahkan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa mau Indonesia atau Jawa ini nunjukkan alimnya berarti wasengkul jatah bahasa Indonesia gak paham kan dia repot dia jatah bahasa Jawa ternyata udah Indonesia banget ini kan banyak nih orang Jawa gak bisa bahasa Jawa ya toh kadang-kadang juga ini tinggal di Jawa tapi ngakunya gak di Jawa misalnya kalau ke Jakarta tuh kadang-kadang gimana gitu Habib dari Jawa ya lah kamu dari mana saya Jakarta Jakarta tuh dimana di Jawa bingung juga saya betul ya Habib mau kemana mau ke Jawa enggak ke Solo Solo dimana ya Solo gitu tak balasnya begitu Habib mau kemana ke Jawa enggak ke Solo mau ke Solo nah ini banyak kita ini udah kehilangan bahasa Jawa maka nanya dulu kalau mau nikahkan timbangku di Boso Joris wah lu mantainya gak paham gak jawab-jawab Jawa atau Indonesia baru nanya gitu terus merasa pusing sebentar pegangin kepalanya terus sendian sebentar terus menguatkan dirinya dikasih air diminum habis minum air masih gitu mau siap begini jatuh meninggal dunia ini kalau mau cari wali ini loh wali yang model begini ini wah wali meninggal husnul khotimah fituatillah urusannya menghalalkan yang tadinya haram sekarang yang begini kan mungkin gak dilirik orang putin desa gak dikenal coba kalau ini Habib yang terkenal kiai terkenal Masya Allah ini walaupun gak dikenal di internasional tapi dikenal di inter akhirat sampai akhir usianya menjalankan khidmah lil ummah khidmah melayani orang banyak inilah yang makomnya tinggi-tinggi yang model begini-begini kalau kita ini kan makomnya belum jelas makanya saya nyebut tadi yang makomnya jelas-jelas biar apa biar minal katutin biar kita yang belum jelas ini dikatutkan sama yang jelas jelas oh gak minal katutin kan ya repot ya walaupun katut di ujung paling belakang kan ya kak katut saya kalau naik kereta numpang di gerbong paling akhir kan tetap nyampe tetap nyampe nyampe makanya kata Habib Syekh itu bukan istilah saya saya harus menjelaskan nih minal katutin yang mempopulerkan Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgab solo minal katutin jadi orang yang katut nah itu minimal gitu apalagi kalau maktomnya naik minal ngatutin bisa bawa orang banyak tadi yang saya sebutkan semua itu Wali Songo Mbah Hashim Mbah Umar ya bawa Hasbullah ya dan lain sebagainya termasuk para Habib dan Masyayih dulu yang bawa Islam ke Indonesia itu adalah orang-orang yang luar biasa harapannya dengan memperdengarkan beliau-beliau semua kita dapat barokah dan kita mulai introspeksi diri ilmuku seberapa ya oh mungkin sudah banyak yang kulupakan pelajaran waktu di pondok oh sekarang saya gak pernah ngajari anak istri sholat lagi saya pasrahkan sama guru di sekolah nah guru di sekolah itu apa ngajarinnya betul diajari kunut atau tidak masa anaknya Habib Novel gak apal doa kunut kan dia mengerikan betul kan ya masa anaknya Habib Novel gak bisa doa kunut kan dia ngeri takut saya sampai anak saya gak bisa doa doa kunut masa anak kita gak paham rotip itu apa masa anak kita gak ngerti manakib gak ngerti mana manakib maka mulai yuk kita kembali pada ilmu karena ilmu adalah warisan para anak para nabi jazakumullah walafuminkum mudah-mudahan berkat majelis ini Allah Ta'ala jadikan orang-orang orang-orang tua kita guru-guru kita yang sudah meninggal dunia di alam berzasana berbahagia letakkan ruhnya bersama para nabi para sudikin para syuhadat dan para solehin diberikan kuburnya nekmat-nekmat surgawi dan kita dicintai oleh beliau-beliau disenangi dan bagi orang tua kita yang masih hidup semoga berkat majelis ini semakin sehat fitoatilah bahagia terhindar dari segala bencana dan musibah dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirah dan anak-anak kita pasangan hidup kita sahabat-kelabat kita oleh Allah Ta'ala dijadikan orang-orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya orang-orang yang menyandang akhlak mulia orang-orang yang dimudahkan urusan dunia dan akhirahnya dijauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirah dan kelak menjadi orang-orang yang betul-betul dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW dan mudah-mudahan tempat ini oleh Allah Ta'ala diberkahi menjadi tempat singgahnya orang-orang yang soleh tempat singgahnya orang-orang yang mencari ilmu tempat singgahnya orang-orang yang berilmu dan insya Allah dilimpahkan rezeki yang barakah datang dari segala arah tanpa susah payah rezeki yang tidak disiksa karenanya rezeki yang mengantarkan kepada surganya dan semoga Allah Ta'ala memberkati kita di bulan Rajab dan Syaban dan menyampaikan kita kepada bulan Ramadhan Allahumma bariklana fi Rajab dan Syaban wa balighna Ramadhan Allahumma bariklana fi Rajab dan Syaban wa balighna Ramadhan Allahumma bariklana fi Rajab dan Syaban wa balighna Ramadhan wa sallatah la sallatina Muhammadin wa alihi wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin wa alafuminkum kurang lebih mohon maaf jazakumullah khairan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati hadirin wal hadirat demikian mau ijo hasanah yang sangat luar biasa yang bisa banyak kita ambil ikmah dari apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan kita bisa terap dalam kehidupan kita terutama dalam berkhidmat kepada NU agama dan bangsa amin ya rabbal alami untuk selanjutnya yaitu pengumuman pemenang lomba hadroh yang telah dilaksanakan pada kemarin hari selamat menikmati 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 mohon perhatian hadirin wal hadirat sebelum sambutan penutup yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Padurahman selaku pimpinan Omah Singgah NU Al-Fat sekaligus juga nanti ada penyerahan secara penyerahan secara simbolis penyerahan secara simbolis saya akan umumkan terlebih dahulu pemenang festival hadroh dalam rangka harla NU ke-96 yang dilaksanakan oleh MWC NU cabatan ponok arena atas nama tim syababul munawwar sebagai juara harapan dua selanjutnya atas nama tim risalatul kolbi sebagai juara harapan satu atas nama tim doa makbabah sebagai juara tiga atas nama tim annawawi sebagai juara dua dan selanjutnya atas nama tim Muhammad Al-Fatih sebagai juara satu berikut adalah nama-nama pemenang pada festival hadroh insyaallah nanti selepas doa selepas acara hadiah hadiah akan diserahkan secara simbolis oleh panitia terima kasih terima kasih Hadirin walhadirat mohon perhatian acara yang selanjutnya yaitu sambutan sekaligus penutup acara yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Fathur Rahman selaku Sohibul Bait dan juga pimpinan di Omah Singgah NU Al-Fat sekaligus juga nanti penyerahan secara simbolis dana dari Najisnu ke MUCNU. Kepada Al-Muqarum Al-Muhtarum Bapak Haji Fathur Rahman waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sumpah salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amabat. Yang kami hormati, yang kami takdimi, para alim ulama, setangsel khususnya Habib Kina, Habib Novel ala Idrus, Habib Ridho al-Atos, kemudian Ketua PCNU, Kiai Abdullah Masud, dan jajarannya, Kiai Toha, Ketua MBC Poda Aren dan jajarannya, dan para Kiai semua yang tidak perlu kami sebutkan satu persatu tanpa menghormati rasa hormat kami, sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi yang disebutkan yang dihormati banyak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersirat rahim, saring mengenal dalam acara Kepiar Harlah NU yang ke-96. Siapa kita? Siapa kita? NKRI? Pancasila? Aswaja? Cinta Habaib? Harga mati juga tadi Habib Novel. Cinta Habaib, harga mati. Ulangi ya. Siapa kita? NKRI? Cinta Habaib? Iya dong, itu warisan Nabi, kita gak boleh, itu harga mati. Apapun, bagaimanapun, semua cucu cicit Nabi harus kita cintai. Secara fisik harus kita cintai. Apakah kita ikuti, nanti kita soan kepada Kiai Guru kita. Tapi kita harus tetap cinta. Itulah prinsip BNU. Harus cinta Habaib juga. Alhamdulillah pada hari yang ceria ini, meskipun tadi ada sempat hujan sedikit, kita bisa berkumpul semuanya. Kami sebagai tuan rumah yang pertama mengucapkan ahlan wassalamu'i khudurikum di tempat yang sangat terbatas ini. Kami juga mengucapkan mohon maaf apabila nanti di dalam sambutan ada yang kurang berkenan, nanti habis ini kita semuanya jangan pulang dulu, kita makan bareng-bareng. Seadanya, kalau gak kebagian jangan luluh, karena seadanya ya. Karena seadanya. Jadi yang belum kebagian, nanti gak kebagian ya insya Allah masih ada snek, masih ada roti. Ini mati apa yang ada dengan ikhlas. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan hari ini ada yang banyak sekali yang kurang berkenan. Perlu kami sampaikan bahwa Oma Singgah Al-Fat ini didirikan sebagai majelis sosial, sebagai majelis dakwah melalui misi sosial. Jadi siapapun boleh memanfaatkan Oma Singgah ini bisa mengaji di sini, bisa mencari hiburan di sini, bisa berolahraga di sini. Misalkan ada saudara yang gak punya tempat nginep waktu berkunjung ke Jakarta, bisa singgah di Oma Singgah. Jadi kira-kira itu sambutan dari Oma Singgah. Kang Ikhwan, mana Kang Ikhwan? Ada yang perlu disampaikan lagi, Kang Ikhwan? Untuk penyerahan hadiah. Mohon silahkan ke depan, biar cepat karena udah sebentar lagi udah mau adhan. Gia Toha apa Gia Anas? Jadi Alhamdulillah pada acara ini kita Oma Singgah, sahabat Oma Singgah. Sahabat Oma Singgah ini dari multi etnis, dari multi agama, tidak cuma dari kita yang muslim saja. Ada sahabat Oma Singgah yang dari suku Cina, ada suku Jawa, suku Batak, semuanya memberikan donasi untuk melancarkan acara pada hari ini. Dan pada hari ini Alhamdulillah bisa terkumpul dana sekitar hampir 250 juta, hampir setengah miliar untuk acara ini, untuk acara pada hari ini. Dan sebagian besar dana yang kami kumpulkan itu diberikan dalam bentuk santunan kepada yatim dan du'atva kita menyampaikan, membagikan hampir seribu paket sembako. Seribu paket sembako kepada seluruh ranting yang ada di pondo aren. Untuk hari ini akan dilakukan acara penyerahan simbolis dari Lajisnu kepada MBC selaku panitia. Ini dananya tertulisnya pada saat H-2, tetapi pada saat H pas, H plus 1, bukan minus lagi, H plus 1 ada tambahan lagi sehingga genap menjadi setengah miliar. Monggo Kiai Ikhwan disampaikan kepada MBC sebagai panitia lokal untuk acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala syedina Muhammad, wa'ana ala syedina Muhammad. Ini adalah simbolisasi penyaluran dana untuk seribu yatim dan du'atva, beserta harlah NU ke-96 MWC NU Pondok Aren. Sejumlah yang tertera di sini Rp240.450.450.127. Tetapi dana yang sebenarnya yang belum tercatat memang hampir Rp250.000.000. Kenapa tidak tercatat? Tadi sudah disampaikan, karena ini pencatatannya dua hari sebelum acara kita sudah catat, tapi habis itu ada pemasukan dana lagi. Hari ini kita sampaikan kepada MWC NU Pondok Aren sebagai penerima simbolisasi. Dan hari ini kita sampaikan, kita ucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah menyumbang. Terima kasih kepada para donatur yang sudah berzakat infak sodakoh ke Lajisnu Kecamatan Pondok Aren. Saya Ketua Lajisnu Kecamatan Pondok Aren mengucapkan ribuan terima kasih. Sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Dan Bapak-Bapak juga bisa nanti jika berzakat, berinfak, bersedekah, bisa langsung ke Lajisnu Kecamatan Pondok Aren. Dengan mengucap bismillah, saya serahkan kepada MWC NU Pondok Aren. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah rangkaian acara demi acara telah kita lalui. Mudah-mudahan kita kembali ke rumah dengan sehat dan selamat dan membawa ilmu atas banyak yang tadi kita dengar dan kita saksikan untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dari kami cukup sekian. Untuk terakhir mari kita tutup acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak K. Haji Ahmad Misbah, selaku Ketua LDNU Kota Tangerang Selatan. Dari kami cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aku amit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan membaca doa bersama-sama. Dan kita awali doa kita dengan membaca umul kita bersama-sama. Al-Fatiha. Mari diangkat tangan kita semua. Awadu billahi binasyaitun rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbana alakal hamdukama yambagili jalali wajikal karim wa adzimu sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatan dubaliyu. Nabi hajjah. Bidikal haram. Waziyarata qabriyam bika'aliyah bila salati wasalam. Fi lutfin wa afiyatin wa selamatin abulogul maram. Wa ala alihi wa sahbihi wa barikwa salim. Allahumma rabbana taqabal minna inna katta shambul alim wa tub'aliyna inna katta tawabu rahim. Allahumma rabbana taqabal minna innna katta shambul alim wa tub'aliyna inna katta tawabu rahim. Allahumma rabbana taqabal minna salatana wa siamana wa qiyamana wa rupa'ana wa sujudana ku'udana wa taterrana taqabal 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 taqsirana ya Allah ya rabbil alamin. Allahumma khfir lana dunubana wa liwalidayna wa rahmuhumma kama rubayana sigar. Allahumma ahdina suratul mustaqim. Suratam minna Allahi rubil alamin. Suratam minna rukiji bin al-matin. Suratul anbiya wal-mursalin. Suratul syuhadai wal-mujahidin. Suratul khulafai wal-rasidin. Suratul ulama wal-amilin. Suratul awliya wal-mukhnisin. Suratul suhadai wal-faizin. Suratul asfiyai wal-zakirin. Suratul ladin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Demikian. Untuk para kiai, para asati, dan tamu undangan untuk tidak meninggalkan tempat lebih dahulu karena panitia telah menyediakan santap siang. Dan untuk pembagian hadroh, piagam dan sertifikat hadroh akan diserahkan atau diambil alih oleh sahabat Amir selaku koordinator hadroh. Amir, ada Amir. para kiai, para asati disiapkan di depan teras. Silahkan untuk menuju ke depan teras rumah semua, semua, semuanya. Kang Sumeri, mana Kang Sumeri? Tamu undangan semua boleh menuju ke depan teras. Kang Sumeri, beri ki. Oke. . . Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.